Intro Teman-teman, menjaga kesehatan reproduksi sejak dini itu penting loh Jika teman-teman mengalami hal seperti ini Aduh, sakit banget, aduh Kamu kenapa ya? Sakit perut nih, perutku sakit banget Baru mens ya? Iya, kayaknya aku disminor deh Oh, disminor Intro Hmm, atau mungkin seperti ini Tadi liat kenapa? Dia disminor, jadi saat-saat itu Sering loh mbak liat disminor kayak gitu Oh disminor ya, aku juga punya masalah dengan kemanetaan Putihan, rata, nyaman Tapi pada ngapain? Saya baru memperoleh, mari ada disminor Ini sekarang mbak keputihan Mbak keputihan? Iya nih Aku juga ada masalah sama kewanetaan Sama apa? Siklus menstruasiku gak teratur Gak teratur gimana? Bulan kemarin, aku gak menstruasi Tapi bulan ini menstruasiku dua kali Teman-teman, tau gak sih penyebab itu semua? Yang pertama adalah stres kerja Oh, jika teman-teman mengalami stres kerja Maka, hormon di dalam tubuh kita akan menjadi tidak stabil Yang kedua, kurangnya olahraga Yang ketiga, kurangnya makan makanan yang bergizi Kok kamu makannya mie aja sih? Hmm? Tahan-tahan takut aku Enggak pake sayur Ini takut saya mau gak? Enggak 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 suka Yang keempat, kurangnya istirahat yang cukup Rino pulang yuk Ah, kita dulu ah, ini masih nanggung Oh, yaudah aku pulang bulan ya Jangan lupa istirahat Yang kelima, kurangnya menjaga kebersihan misfi kita Untuk menjaga itu semua Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Seperti buah-buahan Yang kedua, olahraga teratur Yang ketiga, istirahat yang cukup Yang keempat, bisa melakukan refreshing di akhir pekan Biar gak dikatain kurang piknik Yang kelima, menjaga kebersihan misfi kita Seperti mengganti pembalut ketika menstruasi Jangan menggunakan celana dalam terlalu ketat Menggunakan sidik berbahan katun dan lemut Mengganti sidik ketika lembab dan basah Eh, katanya disminor bisa bikin susah hamil ya Masa sih? Serius? Nah, itu mitos Kalo aku sih gak percaya Kok kamu makan timun? Itu kan bikin keputihanmu tambah banyak Hah? Maaf? Nah, kan mitos lagi? Coba deh kamu pakai sabun ini Siapa tau bisa mengatasi keputihanmu Eits, penggunakan sabun seperti ini Dapat membunuh bakteri baik Jadi, tidak disarankan untuk penggunakan sabun seperti ini ya Jika teman-teman masih mengalami hal seperti itu Segeralah periksa ke dokter ya Ingat, jangan disepelekan Karena kesehatan reproduksimu adalah aset masa depanmu Terima kasih telah menonton!